Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Dan hari ini gue pengen ngajak kalian buat ngebahas video-video creepy yang super serem dari youtuber-youtuber yang katanya ketempelan So gak selama-lama, kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama ini berasal dari channel youtube Finders Beepers History Seekers Dan mereka ini bukan ghost hunter ya guys Jadi walaupun konten mereka itu sering dateng ke tempat-tempat yang udah sepi banget, gak ada orang, dan tempat-tempat yang udah ditinggalin sama pemiliknya Tapi mereka disini sama sekali gak ada intensi buat cari setan Mereka cuma main dan muter-muter aja disitu Bahkan mereka tuh selalu mengaku di videonya kalau mereka itu skeptis, mereka itu gak percaya sama yang hal-hal gaib kayak gitu Tapi belakangan ini ada sebuah video doi yang lagi viral Dimana katanya ada sebuah penampakan yang terekam jelas di videonya Tapi anehnya video ini tuh udah di upload beberapa tahun yang lalu guys Jadi video ini bukan video baru Dan mereka berdua sama sekali gak sadar kalau di videonya itu ada penampakan Sampai mereka nge-upload video itu So di tahun 2017 kemarin, mereka itu sempat dateng ke sebuah rumah yang udah hancur Yang letaknya tuh ada di pinggiran kota England Dan konon katanya bangunan itu udah dibangun sejak tahun 1800an Dan pemilik rumah itu tewas gantung diri disitu Mereka disitu seperti yang gue bilang tadi ya, cuman main-main dan becanda-becanda doang Terus mereka bikin video dan mereka upload ke Youtube Mereka sama sekali gak sadar kalau ada yang aneh di videonya Tapi justru keanehan itu ditemuin sama viewers di channel Youtube-nya So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Ada sosok siluet berwarna hitam yang kayak merahatiin gerak-gerik mereka berdua Dan pas gue coba buat nge-zoom dan ngeliat ke sosok yang tadi Sama sekali gak keliatan ada detail di bagian wajah dan tubuhnya Kayaknya doi tuh kayak pake-pakean jubah yang panjang gitu ke bawah Dan bahkan masih di video yang sama Abis penampakan yang tadi, mereka tuh sempat dateng ke tempat penampakan yang tadi muncul Dan disitu gak ada siapa-siapa Gak cuman sampai disitu guys Sosok yang tadi tuh juga sempat muncul sekali lagi di video yang sama Tapi kali ini lebih deket Menurut gue kalo penampakan yang tadi tuh settingan Menurut gue aneh banget ya kalo mereka justru malah gak notice sama penampakan yang tadi Halusnya mereka justru pura-pura heboh Supaya videonya viral dan segala macem Tapi justru mereka sendiri malah gak tau kalo di videonya itu ada penampakan Kesurupan Seorang youtuber bernama Tony Ferguson Masuk ke sebuah benteng kuno yang ada di Inggris Konon benteng itu udah dibangun sejak tahun 1500an Sepanjang 500 tahun benteng itu berdiri Benteng itu terkenal sangat angker Karena sering dipake untuk perang, penjara tahanan Bahkan untuk tempat eksekusi mati para penjahat Doi udah berkali-kali bikin konten di tempat itu Tapi di video kali ini Doi tuh dateng bareng temennya yang bernama Paul Chisel Nah di dalam situ mereka tuh pisah guys Jadi mereka tuh bikin konten masing-masing Tapi ada sebuah kejadian yang sangat aneh yang justru terjadi ke Paul Di video yang tadi Paul mengaku kalo dia itu out of control Dan ngerasa kalo dia itu kesurupan sama energi jahat yang ada di benteng itu Terus mereka berdua lanjut buat eksplor disitu Sampai mereka nemuin sebuah ruangan yang aneh banget Disitu ruangan buntu dimana ada sebuah jendela kecil Tapi kalo jendela itu dibuka disitu gak ada ruangan guys Cuman ada sela kecil abis itu tembok beton lagi di belakangnya So mereka berdua juga gak ngerti jendela tadi tuh dibangun buat apa Nah beberapa hari berikutnya Tony tuh dateng lagi ke benteng yang tadi Dan kali ini dia tuh bikin konten sendirian Dia sengaja dateng ke ruangan yang buntu tadi Dan dia sempet diem disitu cukup lama Dan ngarahin kameranya ke arah jendela kecil yang tadi Dan kali ini ada sesuatu yang sangat aneh Yang terekam di kamera Tony Kayak ada sesosok makhluk dengan mata yang bercahaya Yang keluar dari jendela itu Padahal seperti yang gue bilang tadi Jendela itu gak mungkin bisa dimasukin orang guys Dan di belakangnya disitu tuh sama sekali gak ada ruangan Itu cuman sebuah jendela yang menghadap ke tembok beton Setelah di upload di Youtube Banyak viewersnya yang bilang Katanya itu adalah arwah dari orang yang pernah dipenjara Atau dihukum mati di benteng itu So video yang ketiga ini Berasal dari sebuah channel Youtube yang sangat terkenal Bernama Catch a Mall Fishing Video video itu sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal Tapi ada salah satu video Doi Dimana Doi tuh lagi hunting ular python Di saluran drainase bawah tanah Dan Doi ngaku kalau disitu Doi ngalamin beberapa hal aneh Doi ngerasa selama dia disitu Dia tuh gak sendirian Dan di tengah-tengah video Kayak ada suara-suara aneh yang terekam jelas di kamera Kayak ada suara orang yang ngobrol-ngobrol Di saluran drainase bawah tanah itu Walaupun Zack ini sama sekali gak nemuin siapapun di dalam situ Tapi gak lama setelah itu Tiba-tiba suaranya tuh kayak hilang gitu aja Dan Doi masih muter-muter keliling Di saluran drainase bawah tanah yang tadi Doi sama sekali gak sadar Kalau ada yang aneh selama dia muter-muter disitu Sampai Doi pulang dan ngedit video yang tadi Doi baru sadar kalau ada sesosok makhluk Yang ikut terekam Selama dia berada di ruangan yang tadi Dari tadi Zack itu selalu bilang Kalau dia ngerasa ada yang ngikutin dia dari belakang Dan di video yang barusan kalian bisa lihat sendiri Ada sosok kayak seorang pria Yang kulitnya tuh kayak pucat banget Dan Doi tuh kayak diem di belakang Zack Dan ngamatin gerak-gerik Zack Kalau diperhatiin Sosok yang tadi tuh bajunya kayak baju pekerja bangunan Kayak pakaian-pakaian orang pekerja proyek guys So banyak yang nyimpulin Katanya sosok yang tadi tuh lah arwah pekerja proyek Yang dulu meninggal disitu pas Doi lagi bekerja So ini creepy banget men Ikut ke rumah Video berikutnya ini berasal dari cuplikan channel youtube Ashes to Ashes Paranormal So mereka ini memang sering datang ke tempat-tempat angker Dan juga ke rumah-rumah orang yang katanya ngaku Kalau Doi itu sering digangguin sama penunggu rumahnya Tapi suatu hari abis ngelakuin investigasi ke salah satu rumah angker Tiba-tiba Doi ngerasa kalau gelagat anjing peliharaan yang ada di rumahnya Itu jadi aneh banget Suka ketakutan sendiri Dan kadang-kadang Doi itu kayak fokus ngeliat ke arah salah satu lorong yang ada di rumahnya Jadi suatu malam Doi itu coba buat nyalain kamera handphonenya Dan mulai merekam Kepala Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!